P.S.I.S belum juga menang, gelandang P.S.I.S akui kecewa. Di bekuk arema FC, P.S.I.S akui tak layak kalah. P.S.I.S Semarang masih belum mampu meraih kemenangan di BRI Liga 1 2022-2023, kekalahan P.S.I.S ini turut mengundang kekecewaan bagi pemain. Hal tersebut seperti yang diungkap gelandang P.S.I.S, Guntur Triaji, dia menyebut, permainan apik yang diperlihatkan timnya harus dibayar mahal karena kesalahan kecil dan hilangnya konsentrasi. Pertama saya ucapkan selamat untuk arema, kami sebagai pemain pasti kecewa dengan hasil ini. Kami sudah bermain semaksimal mungkin, menjalankan pertandingan dengan baik selama 90 menit. Tapi karena sedikit kesalahan, kita kecolongan di menit akhir, ungkap Guntur. Sedangkan, Sergio Alexandre angkat bicara soal kekalahan anak asunya pada laga lanjutan BRI Liga 1 2022-2023, kontra arema FC. Pelatih P.S.I.S Semarang ini menilai anak asunya tak selayaknya menelan kekalahan pada laga tersebut. Kami tidak layak mendapat hasil ini, memang ini laga yang sulit. Kedua tim bermain bagus, sebenarnya, saya berharap kami bisa mengakhiri laga dengan raihan poin maksimal, sambungnya. Sergio sendiri memuji semangat juang anak asunya pada laga ini, mereka, terus berusaha untuk meraih kemenangan sampai laga berakhir. Kami tetap berusaha menang, melakukan serangan-serangan balik ke pertahanan mereka, menurut saya, kami sudah bermain bagus pada laga ini, ia menambahkan. Terima kasih telah menonton!